Intro Selamat pagi, salam jetrah Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini satu lagi pendedahan luar biasa menarik berkaitan Sanusi Sanusi sudah banyak kali digelar sebagai orang yang cakap main lepas sahaja Tanpa banyak fikir kata netizen, Sanusi seringkali cakap lepas, cakap lepas dan sebagainya Kadang-kadang Sanusi seperti bergurau tetapi nampaknya orang yang digurau itu tak dapat terima gurauan yang terlalu ekstrim dan kasar Baru-baru ini Sanusi menyamakan seorang menteri daripada kerajaan perpaduan iaitu menteri pelancongan Iaitu Tiong King Seng sebagai tokong berkepala botak dan berperut buncit Ini menambahkan kemarahan beberapa netizen dan menambah juga kemarahan beberapa orang Ini termasuklah ahli parlimen DAP yang kini tak tahan lagi dengan sikap Sanusi Yang cakap main lepas sahaja dan yang paling tak sononoh kata mereka apabila menyebut tentang tokong perut buncit Akhirnya ahli parlimen DAP lapor polis terhadap Sanusi berkait dengan perkataan ucapan tokong perut buncit Ahli parlimen Kampar Chong Zimin membuat laporan polis terhadap Muhammad Sanusi maknor dan menggesa Pihak berkuasa menyiasat menteri besar kedah itu dibawa akta hasutan 1948 Kalau anda masih ingat Sanusi belum pun selesai dalam kes akta hasutan berkaitan dengan menghina sultan yang dipertuan agung dan sultan selangor Adakah dengan ini Sanusi akan menambah koleksi dakwaan berkaitan dengan akta hasutan Dan kalau dia kalah pastilah dia akan terlepas daripada jawatan menteri besar dan ahli Dewan Undangan Negeri di Kedah Kena kelayakan beliau untuk memegang jawatan itu akan terhapus apabila beliau bergelar sebagai banduan Kalau beliau kalah dalam kes hasutan tersebut Seterusnya saudara menurut laporan Malaysia Kini ini Ia berhubung kenyataan Sanusi pada sidang Dewan Undangan Negeri Kedah baru-baru ini Yang menggelar Menteri Pelancongan sebagai ayat itu Tiong King Seng Sebagai tokong berkepala botak dan berperut buncit Kenyataan Sanusi ini telah menghina dan memperlekehkan agama Buddha Dan boleh menimbulkan perasaan bersakit-sakit hati Atau bermusuhan di antara satu kaum dan agama dengan satu kaum dan agama dalam Malaysia Saya menyuruh pihak PDRM kata beliau supaya Menyasat kenyataan yang dibuat oleh Sanusi di bawah Akta Hasutan 1948 Dan mengambil tindakan sewajarnya ujarnya dalam satu kenyataan Sanusi dalam sidang Dewan Undangan Negeri Kedah minggu lalu Menyelar Tiong King Seng dalam logat Kedah Dengan menyamakannya sebagai tokong berkepala botak dan perut buncit yang duduk di bawah pokok pisang Eh, muka dia kalau saya ajuk jadi macam tokong hat kepala botak, hat perut buncit itu katanya Dia berkata demikian ketika mengkritik Tiong yang menurutnya Tidak memberikan sebarang pandangan ketika mesyuarat mereka Dengan wakil kerajaan Thailand di Sadoa Selatan Thailand pada 27 November Sesulan itu Tiong membidas Sanusi dengan mengatakan otaknya masuk air Dia punya otak masuk air ke apa? Tuhan pun kasih sama tuduh kata beliau Dia kata saya duduk di bawah pokok pisang Macam itu tokong budha yang berperut buncit Kalau you kamu cerita sebegitu you sudah menghina satu tokong lagi katanya Mengulas lanjut Chong berkata walaupun Sanusi membuat kenyataan tersebut dalam sidang Dewan Undangan Negeri Namun dia tidak dilindungi imuniti Dewan sekiranya melanggar Akta Hasutan 1948 Ia katanya seperti mana yang berlaku terhadap Ahli Parlimen Jelutung RS Reye yang pernah disiasat di bawah Akta Hasutan Berhubung kenyataannya daripada sidang Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang Bekas Ahli Parlimen Nurul Izzah juga pernah disiasat di bawah Akta Hasutan berhubung kenyataan yang dibuat di dalam parlimen katanya lagi Beberapa komen daripada netizen berkait dengan isu ini Seorang daripadanya ialah anak JB di Malaysia kini Kalau Sanusi boleh hina agama bukan Islam dan dibuat objek kelakar Apa pula reaksi dia kalau pengikutnya kalau orang mempersendahkan agamanya kata anak JB Kelakuan dia sebagai ketuan negeri tidak munasabah untuk menghasut dan mempersendahkan agama lain kata beliau lagi Dunin Cita pula katakan itulah siapa suruh kasih menang orang macam Sanusi Kalau kita lantik orang seperti itu jadi ketua Maka kita juga harus terima kalau ketua kita buat kerja seperti itu katanya Tok Mudim kata perikatan nasional terancam Sungguh apabila hukum syariah dicabar sampai sanggup ponteng sidang yang sepatutnya menjadi tugas hakiki Untuk berdemo berhimpun kononnya nak selamatkan syariah Konon marah sangat apabila agama dicabar atau dihina Tetapi apabila Sanusi menghina agama lain Tak apa pulaya kata beliau kata Tok Mudim Samivelu kata lihatlah Tiada siapapun dalam perikatan nasional yang menegur Sanusi Bila sudah terang-terang menghina agama lain Bila orang bukan Islam dikatakan menghina Islam Cukup cepat sampai nak buat protes jalanan Dan mengatakan kerajaan Madani tidak menjaga agama Islam Mana Pak Lebay kata beliau Apabila Sanusi mengatakan seperti ini Dengan harapan Sanusi diberikan nasihat berkaitan dengan tindakan itu Itu antara komen daripada netizen di Malaysia kini Apapun pendapat anda semua tentang isu kali ini Pada pendapat kita sesungguhnya negara kita ini adalah negara yang berbilang kaum berbilang agama Dan negara kita ini dibentuk daripada kesejahteraan menghormati satu dengan yang lain Terutamanya kaum dan agama Saya sangat mencintai kaum-kaum lain dan agama-agama lain Adalah tidak elok sama sekali untuk cuba mempersoalkan agama orang Bangsa orang apalagi untuk mempersenda dan memperkecil-kecilnya Dan apalagi menghina Namun demikian terpulanglah kepada siasatan pihak polis Dan terpulanglah juga kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan yang sewajarnya Adakah sanusi akan diambil tindakan dalam akta hasutan atau tidak Itu kita pun belum pasti Namun kalau anda katakan dia tidak akan didakwa Kerana ada imuniti di Dewan Undangan Negeri Maka itu adalah salah Kerana sudah ada duluan tentang isu ini Apabila RSN Raya pernah disiasat di bawah akta hasutan Juga di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang Dan seorang lagi ahli parlimen Pakatan Harapan Yaitu Nurul Izzah Anwar juga pernah disiasat di bawah akta hasutan Juga semasa di dalam parlimen Jadi tiada imuniti untuk perkara itu di bawah akta hasutan Sekian dulu Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Di petik daripada Malaysia Kini Bye-bye Sub indo by broth3rmax